Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunero Project Ada yang baru nih teman-teman, dari pabrikan Suzuki Suzuki baru saja merilis 3 warna baru untuk Suzuki Satria F-150 versi 2022 Dan kabarnya, motor bebek sport underbone andalan Suzuki ini akan memiliki fitur yang baru, yang lebih ditingkatkan Walaupun untuk desainnya tetap tidak ada perubahan ya, selama 6 tahun terakhir Nah, pasti penasaran kan? Seperti apa sih 3 warna warunya? Makanya, skuih tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip Melansir dari warung Asepnet, untuk desainnya sendiri tetap tidak ada perubahan ya Masih sama seperti yang versi sebelumnya, yang terakhir rilis itu pada tahun 2016 lalu Motor ini masih mempertahankan karakter resi, dengan bobot yang ringan Bodi yang ringan tentunya menjadikan motor ini paling kencang di kelasnya, dari segi performa Untuk versi yang terbaru 2022 ini, pihak Suzuki kabarnya akan memberikan peningkatan kualitas di sektor keselamatan atau safety-nya nih teman-teman Melalui pembaruan komponen pengareman bagian depan Kinerja pengareman pun akan menjadi lebih baik, sekaligus menambah kepercayaan diri pengendara saat menggunakannya Teoku Aga, selaku sales dan marketing department head dari PT Suzuki mengatakan All New Suzuki Satria F150 2022 mempunyai basis penggemar yang besar di segmen Hyper Underbound Dan tanggapan yang positif, karena performa dan kecepatannya yang sangat memuaskan Sebagai penyeimbang, Suzuki memberikan pembaruan komponen pada sistem pengareman di bagian depan Dengan tujuan meningkatkan sisi keamanan dan keselamatannya Selain itu, kami juga menambahkan varian warna dan stripping baru yang lebih berani pada All New Satria F150-nya Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut tentang perubahan apa saja yang di sektor pengareman ini Apakah perubahan desain disc brake atau kaliper? Belum ada informasi resmi dari pihak Suzuki Tapi, yang jelas motor bebek Underbound Suzuki ini masih memiliki fitur andalan Di antaranya headlamp yang agresif dengan full LED Panel speedometer full digital One punch electric starter Security alarm Dan juga aksesoris USB socket charger yang terdapat pada konsol box mini di bagasi depan Kalau untuk sektor dapur pacunya, motor bebek ini masih yang paling tangguh di kelasnya Karena mengusung mesin 150 cc, 1 silinder, DOHC, 4 clap dengan pendingin cairan Power maksimalnya itu bisa mencapai 13,6 kW Atau setara dengan 18 HP pada putaran mesin 10.000 rpm Dan torsi maksimumnya bisa mencapai 13,6 kW pada putaran mesin 8.000 rpm Selain itu, motor ini juga sangat ringan Karena memiliki bobot hanya 107 kg saja Untuk velg dari Suzuki Satria F150 2022 sudah menggunakan velg palang Yang dibalut dengan ban berukuran 70x90 ring 17 untuk ban depan Sedangkan untuk ban belakang berukuran 80x90 ring 17 Sistem pengeremannya masing-masing sudah dilengkapi dengan pedal disc brake Tapi sayangnya untuk kapasitas tanki dari Suzuki Satria F150 ini terbilang kecil Karena cuma 4 liter aja nih teman-teman Nah sekarang untuk warnanya nih teman-teman Suzuki Satria F150 2022 dapat 3 varian warna baru Yang pertama ada warna hitam, yaitu warna Titan Black ya Warna Titan Black ini dibalut full dengan warna hitam Tapi untuk stripping dan velgnya itu dikelir warna merah Yang kedua ada warna Matte Stellar Blue Warna Matte Stellar Blue ini dipadukan dengan warna biru dan hitam doff ya teman-teman Dan yang terakhir yang ketiga warna Pearl Bright Ivory Warna ini warna yang unik ya Karena warnanya itu perpaduan antara putih mutiara, hitam, dan velg merah Soal harga Suzuki Satria F150 2022 ini harganya naik nih teman-teman Karena di sebelumnya itu ada di angka 25 jutaan Nah sekarang naik sekitar 1 jutaan Jadi 26.760.000 on the road Jakarta Kalau menurut teman-teman gimana? Dengan 3 warna baru dari Suzuki Satria F150 2022-nya Silahkan jawab di kolom komentar ya Oke cukup sampai disini saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga follow instagramnya di atyunoroproject Karena sebelum gue upload ke youtube pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di instagramnya So di instagramnya nanti bakalan lebih up to date Oke deh gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax